Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Mekanik Mitsubishi Pada video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada mesin Mitsubishi L300 Euro 4 Ini mesinnya menggunakan mesin dengan tipe 4N14, CC nya 2200 Untuk daya maksimal yaitu 99,25 PS di RPM 3500 Kemudian untuk torsi maksimalnya yaitu 200 Nm di RPM 1000 sampai 3500 Kemudian untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan yaitu Ini pemeriksaan berkala ya, bisa dilakukan 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali Yang pertama kita harus periksa di akinya ya Kebetulan ini menggunakan aki kering, jadi untuk pemeriksaan aki Bisa dilakukan di bagian terminalnya ya, terminal negatif maupun positif Untuk airnya tidak perlu dilakukan Kemudian kita harus memeriksa juga di jumlah oli mesin Ini disini ada stok stick oli ya Stick olinya kita cabut Kemudian kita lihat jumlah oli mesinnya Untuk jumlah oli mesin harus berada di Antara lubang atas dan bawah ini ya Biasanya untuk normalnya dia berada di Lubang bagian atas Ini yang bagian atas ya, yang ini Apabila level oli berada di bagian bawah lubang yang bawah ini Ini harus ditambah ya Karena pasti kurang olinya nanti Kemudian setelah itu kita harus juga memeriksa fanbell ya Untuk fanbellnya kita cek ketegangannya ya Ini untuk meriksa fanbellnya agak susah ya Mungkin harus dilakukan oleh mekaniknya sendiri Kemudian pemeriksaan air radiator Ini untuk meriksa air radiator kita tidak perlu meriksa di bagian sini ya Karena ini bisa berbahaya nanti Kita periksa di sana Di reservoir air radiator Untuk reservoir air radiator ini letaknya di bawah Jog supir Ini ya teman-teman Ini adalah air radiatornya Apabila kurang atau di bawah garis upper harus kita tambahkan ya Dengan air keran tidak apa-apa Kemudian disini juga ada oli power steering ya Ini harus kita ganti Kelipatan Kilometer Rp 50.000 Untuk filter udaranya juga diletakkan di bawah jok supir ya Untuk L300 yang terbaru ini Baiklah teman-teman Demikian dulu untuk video kali ini Bagi teman-teman yang berminat membeli peneran emis bisi Silahkan hubungi nomor di bawah ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih